Meski telah memasuki awal tahun 2022, harga ayam di pasar tradisional Pangkal Pinang ke Pulauan Pangkal Belitung masih mengalami kenaikan. Sejumlah pedagang pun mengeluh, karena sejak Natal dan tahun baru 2022, harga ayam masih belum turun. Dari harga jual awal Rp35.000 per kilogram, sekarang dijual dengan harga Rp40.000 per kilo untuk ayam utuh. Sedangkan untuk ayam yang sudah dipotong, sebelumnya dijual Rp40.000 per kilo, kini dijual Rp45.000 per kilogram. Akibatnya penjualan para pedagang pun turun drastis. Dari sebelumnya 70 hingga 80 ekor ayam per hari, kini hanya mampu menjual 30 hingga 40 ekor ayam per hari. Ini Rp40.000 per kilo. Ini Rp40.000 per kilo. Ini Rp45.000. Itu sejak sebelum tahun baru ya? Dua hari tahun baru. Biasa berapa ya? Rp35.000 per kilo. Kalau untuk saat ini harga ayam belum ada penurunan. Masih di harga Rp40.000 yang bulatnya Rp40.000 bersihnya Rp45.000. Kalau daunnya banyak, turun drastis di saat harga ayam tinggi kayak gini. Biasanya kita mampu jual 70 hingga 80 ekor per hari, sekarang kita hanya mampu jual 30 hingga 40 ekor. Belum diketahui penyebab kenaikan harga ayam yang masih terjadi di awal tahun. Padahal menurut para pedagang di pasar, stok ayam di Bangka Belitung masih terbilang cukup banyak. Desta Agustian melaporkan dari Pangkal Pinang.